Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai pengganti antarwaktu sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024, PAHMI dari Praksi Fartai Persatuan Pembangunan Kapuas, resmi dilantik melalui Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan I tahun 2022 pada Sabtu lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menggelar pelantikan anggota DPRD Kapuas PAHMI sebagai pengganti antarwaktu atau PAW sisa jabatan 2019 sampai dengan 2024, dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Ardian Syah di ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas. Rapat Paripurna Istimewa terkait pelantikan PAHMI sebagai PAW anggota DPRD Kapuas ini, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran tentang peresmian, pengangkatan PAW Haji PAHMI ESOS sebagai anggota DPRD Kapuas masa jabatan 2019-2024. Usai pelantikan Haji PAHMI yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, dirinya merasa bersyukur bisa dilantik menjadi anggota DPRD Kapuas sisa jabatan tahun 2019 hingga 2024, dengan harapan bisa bekerjasama dan melaksanakan amanah masyarakat DAPI V sebagai penyambung masyarakat. Kita merasa bersyukur pertama pada Partai yang akan mengambilkan kesalahan PAHMI ini. Apa harapannya ke depan, Pak? Harapan kita semoga Partai BD tidak tambah jaya, tambah lagi satu posisi. Kita akan melakukan aspirasi masyarakat di mana DAPI kita dibilih. Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Ardian Syah berharap agar Haji PAHMI yang baru dilantik bisa amanah dalam menjalankan tugasnya ke depan. Ketua DPRD Kapuas Ardian Syah berharap agar Haji PAHMI yang baru dilantik, Pak? Saya berharap agar Haji PAHMI yang bisa bekerjasama dan bisa menyebabkan amanah masyarakat DAPI V sebagai penyambung masyarakat. Pelantikan PAW anggota DPRD Kapuas tersebut turut dihadiri Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahat, Sekda Kapuas Sebtedi, unsur Porkopimda dari DPW PPP, serta instansi terkait lainnya. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alih Surahman, INews melaporkan.